Berikut alasan kenapa tubuh Vanessa Angel terlempar dari mobil, ada bukti rekaman Tobago Judi melakukan hal gila ini Nama Tobago Judi kini menjadi surutan publik setelah luput dari maut dalam insiden kecelakaan di tol Jombang pada Kamis 4 November 2021 lalu Berbagai pertanyaan muncul tentang kenapa tubuh mendiang Vanessa Angel bisa terlempar dari dalam mobil Kondisi mobil gahara yang rusak parah seolah menggambarkan kecepatan laju kendaraan yang diambang batas Atas berbagai pertanyaan yang muncul, berada bukti rekaman video tubago Judi yang melakukan mendatang luar batas sebagai orang remudi Sebagai sopir, seharusnya Judi mampu memberikan rasa nyaman dan aman pada penumbang mobil yang dikendarainya Akan tetapi, faktor di lapangan muncul jika saat berkendara justru hal gila malah dilakukan sang sopir hingga mengembatkan keselakaan maut Atas kejadian itu, kerabat sekaligus kuasa hukum Vanessa Angel Milano Lewis angkat bicara Dia menyeruti unah terbagus saat berkendara dan mengikipatkan orang lain meninggal dunia Kata dia, apa yang dilakukan Tobago Judi tak bisa lepas dari selat hukum karena telah menyebabkan orang lain meninggal dunia Apapun alasannya, dia sudah melanggar hukum, kata kuasa hukum Vanessa Angel Bukti rekaman video kondisi jalan tol yang direkam Tobago Judi merupakan fakta adanya pelanggaran hukum Tobago Judi yang sempat merekam suasana tol saat mengubuti, ditegaskan Milano Lewis adalah tindakan melanggar hukum Kan jelas gak boleh main handphone, itu sudah peraturan lalu lintas, kata dia Belum lagi, dalam rekaman tersebut, terekam jelas kecepatan kendaraan yang dikemundikan Judi Bukaan mobil melaju dengan kecepatan tinggi saat yang sedia yang terjadi sangat kuat Cika melihat bukti rekaman yang sempat viral itu Geran lalu lebih sangat yakin, sopir Vanessa Angel terbukti lalai Selanjutnya, bagaimana mungkin berkendara dengan kecepatan tinggi sambil membuka handphone Tiba-tiba ada belokan, mobil bisa dikendarakan secara maksimal Itu sih gila banget, bagaimana mungkin dia bisa prepare kecepatan tinggi itu Orang dia main handphone tiba-tiba ada belokan seperti itu, ucap Milano Akan tetapi, dalam hal ini Milano lupis menyerahkan pada polisi terkait Projus hukum yang akan dijalani sapir Vanessa Angel tersebut Dia mengatakan, tidak mau melangkai atas upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian Milano yakin, polisi akan mampu memberikan jawaban hukum yang adil ketika mengusut Penyebab pasti kecelakaan Dia mengatakan, masih banyak yang harus dikali dalam kecelakaan maut yang melewaskan Vanessa Angel dan BB Masih banyak yang masih dikali lah, karena masih banyak yang harus dipertanyakan, katanya Salah satunya, seperti bagaimana kok Vanessa bisa terlempar dari mobil, ucap dia Pria yang berprofesi sebagai pengacara berharap semua bisa dielesaikan secara hukum Terima kasih telah menonton!